Halo guys selamat datang di channel Joe Christian sekarang kita mau bikin yang berbeda dulu ya jadi disini aku udah ada alat nih ini namanya tulang handguard jadi ini aku mau pasang ke motorku yaitu ini dia CB 150x jadi mau pasang tulang handguardnya karena aku kebetulan nggak ada kemarin sempat ada sih cuman jadi ganti sekarang yang pakai tulang dulu nanti bertahap lagi kita bakalan beli handguardnya yang lebih ke mencari yang besi sih sebenarnya teman-teman jadi apa-apa aja nih kita lihat dulu ya apa aja yang ada nih di pembeliannya tadi aku beli ini dari ini mereknya proteper ya tulang handguard merek proteper tadi aku beli di bank di tempat jualan aksesoris motor di daerah aku itu sekitar harganya ini 100 ribu lah jadi apa aja yang dapat ini tulang handguardnya dari besi CNC ya ada dua nah ini dia untuk jalunya ya jalur untuk stang dan ini bracket untuk stangnya nanti bracket satu lagi untuk yang bagian sininya nanti guys oke jadi kita langsung pemasangan aja ya ini aku mau buka dulu yang jalunya aku mau buka baru nanti kita pasang salah satu oke teman-teman tetap diikutin ya nah jadi ini teman-teman ini bakalan kita buka jadi bakalan diketok ya diketok pakai mungkin obeng minus ketok biar ini keluar karena ini hanya penahannya hanya karet aja sih dalamnya bakalan kita gantikan sama yang tadi ya yang ini kalau ngantikan sama yang isinya besi masuk ke sini nanti teman-teman ya oke kita buka dulu ya nanti bakalan kutunjukin kalau udah terbuka ini caranya diketok aja sih sebenarnya diketok tapi pelan-pelan aja biar misalnya yang aslinya enggak kecoa gitu teman-teman oke nah oke ini udah kebuka ya teman-teman ya jadi isiannya seperti ini ya ini ada karet sebagai penahannya ya plastik seni karet gitu deh dia jadi tadi aku bukanya pakai ini tapi pelan-pelan aja teman-teman enggak usah keras-keras karena dia itu pelan aja udah bisa kebuka ya oke jadi kita buka satu lagi kita buka satu lagi tuh nanti kalau udah kebuka dua-duanya terlanjut pemasangan oke tetap ikutin ya nah oke kita udah berhasil buka nih yang ini yang ini kita udah berhasil buka ya jadi enggak butuh waktu lama paling enggak lama enggak sampai lima menit untuk bukanya teman-teman jadi kita sekarang mau pemasangan langsung ke jalur yang besinya ya untuk ke kita pasangkan langsung ke tulang besinya oke ikutin terus ya teman-teman ya nah jadi ini kita udah pasangin jalunya langsung ke kelihatan ya kita pasangin jalunya langsung ke tulang handguardnya jadi langsung pasang gini ya teman-teman ya nanti pertama bautnya ini dibuka ini kan bisa dibuka nih ini udah aku kunci ya cuman belum ketat-ketat kali tapi yang ini kan ada nih garisnya ini garisnya ini diusaha dibikin di luar di dalam gini ya jadi nanti ketika kita ngunci dari luar dia bakalan ini bakalan maksa ke dalam jadi akan menyempit sendirinya teman-teman di stangnya oke jadi dia bakalan gini nih gambarannya nanti nah dia akan masuk ke sini nah kita ngunci dari luar nih dari sini dia bakalan mengembang yang sendirinya nanti jadi kembang gitu dia jadi sempit dalam gitu oke teman-teman kita jadi sekarang mau masang untuk yang ini ya kita mau masang ini di sini jadi kita bikinnya di sini ya teman-teman ya Hai Oke kita pasang dulu ya bentar ya Nah sorry guys tadi suka pemasangan satu aja untuk percontohannya jadi ini aku udah masang satu tadi kan aku masang di sini bracketnya ya yang ini yang ini bracketnya jadi langsung pasang ke tulang si handguard ya teman-teman ya Nah jadi di sini juga dipasang yang tadi yang aku bilang yang dimasukin ini diketatin cuman dia harus kita sesuaiin nih teman-teman sesuaiin biar looknya dapet gitu loh jadi aku di sini melakukan penyesuaian tadi untuk mundurin ini ini kan sebelum kalau standarnya kan rapat nih jadi aku mundurin kedalamin lagi ini yang untuk tuas rem nanti yang tuas kopling juga bakalan ngelakuin hal yang sama kemungkinan nah jadi sampai itu aja sih di setting di sini setting di sini sesuaiin looknya juga kenyamanan teman-teman ya cuman kalau menurutku gini sih udah pas untuk cp-150x kenapa karena ini nggak kena ke bodi ya teman-teman ya jadi dia itu ngepas gitu jadi ketika kita nanti masukin yang daunnya jadi tetap masih bisa teman-teman ataupun kalau disesuaiin bisa lagi sih sebenarnya tapi untuk sementara ya karena aku masih pakai tulang gini ya gini aja sih teman-teman Oke jadi aku mau lanjut lagi yang satu lagi nanti aku bakalan update lagi tetap ikutin terus ya teman-teman ya Nah Halo guys ini tadi kan udah pemasangan nih jadi beberapa penyesuaian lagi nih jadi kreatifitas dibutuhkan apa tuh satu ini jadi kalau kita pakai hands handle standar jadi disini kena nih mentok nah jadi gimana caranya ini nggak digeser biar nggak mengurangi kenyamanan gitu loh Nah aku kepikiran nih guys jadi tambah nih uang logam ini uang logam lima ratusan teman-teman jadi aku lubangin jadi ganti rank gitu loh kenapa aku ganti karena rengnya nggak ada rengku nggak ada dan kalau pun kita pakai reng kita kalau buku butuh banyak reng gitu teman-teman jadi ini kan kebetulan uang lima ratus logam lebih tebal nih jadi aku pakai rengan eh pengganti reng wang lima ratus logam ada empat empat kirim eh empat kanan dan empat kiri nah disini empat juga nah jadi disini juga jadi nggak mentok tetap kita bisa pakai di posisi enaknya posisi awal jadi nggak terganggu ke dim ya kan jadi kalau kita mundurin ke sini teman-teman ini bakalan kena ke dim jadi ketika kita narik kopling dimnya akan kena nih jadi akan ketekan jadi disini dia akan pas nih ngepas dari pabriknya dia memang ngepas gitu teman-teman oke jadi tadi udah selesai pemasangan penyesuaian yang disini disini paling tinggal kita setting gitu dan ya ini dia udah oke dulu ya dan ini juga dia udah standarnya juga tetap di di pinggir ya nyatu dengan saklar ya disini juga nyatu dengan saklar nah ini looknya teman-teman setelah kita ganti pemasangan handguard tulang handguard pada CB150X kiri dan kanan semua terpasang plug and play dengan penyesuaian sedikit yang butuh kreativitas ya oke teman-teman jadi itu aja pemasangannya tadi udah aku jelasin gimana-gimana aja masangnya sebenarnya sebenarnya pemasangannya kalau ke unit teman-teman langsung ngepas nggak ada perlu kayak penyesuaian gitu sih nah jadi ini karena kita belinya yang universal jadi mungkin ada penyesuaian lah ke masing-masing unit teman-teman Oke salam dari aku Joe Christian dari Medan salam satu aspal salam persaudaraan CBX Medan gas terus oke bye see you in the next video bye bye you